Bab 43 Rantai Cinta Sesampainya Indria dan ibu mertuanya di rumah, mereka dikejutkan dengan kabar Yongki yang ditangkap polisi. Astagfirullah, apa dosaku ya Allah. Aku sudah berusaha untuk mendidik anak dengan baik. Tetapi, ya Allah, ampunilah hamba, ucap Guzali sambil bersujud. Abah, sabar dulu, siapa tahu ini hanya kesalahpahaman. Pujuk Indria pada kedua mertuanya yang sudah menangis sesegukan. Ayo kita ke kantor polisi, lebih baik kita cari tahu bagaimana kebenarannya setelah Fatimah yang kedua matanya sudah sembab. Mereka bertiga langsung berhampuran keluar menuju mobil. Dalam perjalanan, tidak berhenti berdoa dan memohon jika sekian hanya kesalahpahaman. Setelah mereka sampai di kantor polisi, mereka kaget karena Yongki terkena rahsia. Yongki, kamu sudah berjanji pada Abah, tidak akan naga lagi. Tapi kenapa kamu tidak bisa menepati? Tangis Guzali berderai air mata. Demi Allah, percayalah padaku. Indria, Umi, jawab Yongki, ingin menangis. Mas, aku ingin percaya padamu. Hatiku sungguh ingin percaya padamu. Tapi hasil pemeriksaan tidak bisa dibohongi. Jawab Indria berderai air mata. Indria, aku sungguh ingin percaya padamu. Pasti ada yang tidak beres. Pasti ada yang menjebak aku. Rengek Yongki. Lalu bagaimana cara untuk membuktikannya? Tanya Indria juga bingung. Hubungi Miftah. Dia bisa menjadi saksi jika aku memang tidak melakukannya. Jawab Yongki penuh harap. Indria segera menelpon Miftah. Meminta bantuan untuk datang. Tetapi Miftah juga tidak bisa datang jika belum menemukan bukti apapun. Karena bisa-bisa Miftah juga akan terseret kasusnya karena malam itu memang berada di sana. Akhirnya malam itu juga Yongki terpaksa ditahan di kantor polisi sebelum proses pemeriksaan lebih lanjut. Indria dan kedua mertuanya pulang dengan hati kecewa. Malam ini Indria tidur sendirian. Dia merasa kesepian yang dalam. Indria memeluk bantal guling sambil menangis haru. Tiba-tiba pintu terbuka. Fatimah masuk dan membenarkan selimut Indria. Jangan menangis lagi nak. Bismillah. Semoga besok Miftah bisa menemukan bukti jika Yongki tidak bersalah. Umi percaya pada Yongki. Walau dia anak yang bandel tetapi masih memiliki batasan. Pujuk Fatimah. Iya Umi. Jawab Indria mencoba tegar. Walau air mata tidak bisa berhenti mengalir. Ayo tidurlah. Biar Umi temani malam ini. Ucap Fatimah berbaring di samping Indria. Umi. Nanti kalau dicari Abah bagaimana? Tanya Indria. Justru Abah yang meminta agar Umi menemani kamu nak. Jawab Fatimah tertawa geli. Indria ikut tertawa. Entah kenapa dia mulai merasa tenang. Sebab selama ini memang kekurangan kasih sayang seorang ibu. Indria. Umi mau tanya. Kamu sebenarnya mencintai Yongki atau hanya karena sekedar berbakti pada orang tua? Tanya Fatimah penasaran. Indria tersibu malu. Tetapi dia juga ingin mengutarakan isi hatinya selama ini. Awalnya hanya sekedar berbakti pada orang tua, Umi. Apalagi dulu, Mas Yongki sangat menyebalkan. Dan kalau berbicara sering melukai hati. Tetapi, semakin kenal dengannya, Mas Yongki sebenarnya cukup baik. Hanya saja karena gengsi dan tidak bisa mengutarakan isi hatinya. Dan Mas Yongki malah malu jika terlihat baik. Dia ingin menunjukkan jika dia adalah bad boy yang keren. Jelas Indria panjang lebar. Yongki, Yongki. Andai saja dia tidak salah pergaulan, sudah menjadi anak yang baik. Gumam Fatimah. Malam ini, Indria sedikit terhibur dengan cerita umminya. Mengenai masa kecil Yongki yang memang sudah nakal sejak kecil. Sering menyembunyikan sandal sebelah milik jamaah di masjid. Menyalakan mercon dan dilempar ke ternak ayam. Mencuri mangga milik tetangga. Beramai-ramai bahkan yang paling parah adalah ngepreng orang yang hendak azan subuh dengan menyamar sebagai setan. Dan saat itu, membuat orang-orang takut keluar rumah di malam hari. Tak terkecuali orang yang hanya sekedar untuk pos ronda. Pagi harinya, Indria dan kedua orang tuanya datang lagi ke kantor polisi. Terus menghumpungi Miftah, tetapi belum mendapat kabar. Indria sangat panik. Dia tidak mau suaminya masuk penjara, jika memang tidak melakukan kesalahan. Mas, semalam bisa tidur atau tidak? Tanya Indria. Kasihan melihat sang suami tampak lelah dan lesu. Bagaimana aku bisa tidur? Aku terus memikirkan jika kamu tidak percaya padaku. Dan Miftah tidak berhasil mencari bukti, maka aku akan di penjara. Apakah saat itu kamu akan mencari suami lain? Bahkan kita belum sempat malam pertama. Jawab, Yongki mengeluh. Indria langsung tersentak kaget. Ucapan suaminya yang terakhir sontak membuat petugas polisi dan orang-orang tertawa. Suasana yang awalnya sedih menjadi gaduh gara-gara Yongki. Kemudian Miftah datang tergopoh-gopoh. Menyerahkan hasil video yang memang pada awalnya diniatkan sebagai koleksi kenang-kenangan saja. Karena pada saat terjadinya razia, polisi, kamera itu masih menyalah dan sempat dibawa kabur oleh pemiliknya. Miftah menyerahkan bukti. Jika sejak awal Yongki tidak minum apa-apa, kecuali segelas minuman yang diberikan oleh Bastian. Sehingga tuduhan Yongki masih bisa diselidiki lagi. Hanya saja, masalah tidak berhenti sampai di situ. Indria kaget melihat Yongki yang menggendong Nadia dan menyelamatkan dari kerombolan. Indria menangis pedih. Jika memang hanya iseng-iseng, sedikit, dia masih bisa memberikan maaf. Tetapi, untuk Yongki yang berusaha keras menyelamatkan Nadia sampai menggendong sungguh membuat hati terluka. Tak terelakkan lagi. Indria, percayalah padaku. Jika aku tidak... Aku hanya menghadiri pesta ulang tahun. Pujuk Yongki. Indria memakai kacamata. Tidak ada yang tahu jika saat ini dia berderai air mata kebedihan. Mas, bukan masalah itu. Tapi, Indria tidak sanggup berkata-kata. Dia langsung berlari keluar. Indria tadi juga merekam video saat Yongki menggendong wanita lain. Dia segera menuju ke universitas dan mencari firman. Assalamualaikum, Pak. Maaf, mengganggu sebentar. Apakah ini adalah perempuan yang dilihat saat membeli perhiasan? Tanya Indria tanpa basa-basi. Waalaikumsalam. Sama, coba aku perhatikan wajahnya lagi. Jawab firman juga ikutan tegang. Videonya tidak begitu jelas. Tapi, kamu coba bandingkan apakah sama dengan foto yang aku simpan. Setelah firman tidak berani menyatakan pendapatnya. Dalam sekali lihat saja, Indria sudah bisa tahu. Jika orang yang ada di foto dan video sama. Terima kasih, Pak. Kalau gitu aku permisi dulu. Assalamualaikum. Ucap Indria langsung pergi. Dia tidak menoleh ketika firman memanggil-manggil namanya. Dunia seakan begitu keras untuk dia jalani. Mas, Aku mencintaimu. Aku ingin hidup bahagia bersamamu. Tetapi, Jika seperti ini, Baku tidak sanggup. Indria pulang ke rumahnya sendiri. Kali ini dia benar-benar ingin cerai. Rasa sakit yang lebih jauh dalam. Sebab, Dia sudah mencintai suaminya sepenuhnya. Apalagi Yongki juga sudah menyatakan cinta dan memberikan janji suci. Tapi semua telah terodai. Suaminya masih belum bisa menjadi lelaki setia. Indria membereskan barangnya. Dekatnya sudah bulat untuk bercerai. Sebelum pergi dia menyempatkan diri untuk menulis surat yang terakhir. Yongki akhirnya berhasil lolos berkat bantuan dan bukti dari Miftah. Dia sangat senang sekali. Mif, terima kasih karena kamu sudah menyelamatkan aku. Ucap Yongki. Iya, tapi aku tetap masih merasa sedih karena tidak bisa menyelamatkan teman kita yang lain. Jawab Miftah. Nampak frustasi. Aku juga sedih, tapi mereka sulit keluar sebab memang balas Yongki. Sudahlah. Sekarang kamu buruan pulang agar hati istri serta kedua orangtuamu bisa tenang. Pujuk Miftah. Iya, makanya aku sengaja tidak mengapari agar menjadi kejutan yang indah untuk mereka. Jawab Yongki. Yongki tidak mau diantar Miftah dan memilih naik taksi sebab Miftah juga masih sibuk dengan banyak hal. Sesampainya di rumah, dia disambut penuh tangis haru oleh kedua orangtuanya. Mana Indriya? Tanya Yongki. Tadi, setelah sholat zuhur, langsung pamit-pamit pulang. Jawab Guzali dengan wajah cerah. Yongki semakin bahagia. Berarti, malam ini dia bisa meminta haknya sebagai suami. Yongki segera ke mobil, mengambil kotak perhiasan yang sengaja disembunyikan. Yongki sudah merencanakan banyak ide untuk hal-hal romantis nanti malam. Dia ingin memberikan kenangan yang terindah di malam pertama mereka yang sudah tertunda banyak hari. Tetapi, Yongki sangat kecewa. Begitu sampai rumah, malah melihat istrinya yang membawa koper besar hendak pergi lagi. Assalamualaikum. Istriku, kamu mau ke mana? Tanya Yongki. Waalaikumsalam. Indriya cuek ingin masuk ke mobil. Yongki secepat kilat menutup pintu mobil sebelum istrinya masuk. Mas, lepaskan aku. Bentak Indriya menangis. Sungguh dia tidak sanggup menatap kedua bola mata suaminya yang penuh tanda tanya. Ada apa ini? Tidakkah kamu bahagia jika suamimu lepas dari penjara? Tanya Yongki tidak mengerti. Indriya masih dingin, tidak mau mengucapkan sepatah katapun. Ayo masuk ke dalam dulu. Kamu jelaskan apa yang membuat kamu marah padaku. Pintai Yongki. Indriya mengelak. Menatap suaminya dengan tatapan penuh kebencian. Kenapa kamu menatap aku seperti itu? Tanya Yongki ketakutan. Lepaskan aku, mas. Tunggu surat pengacuan cerai ku datang padamu. Jawab Indriya dengan suara tegas. Yongki seperti tersambar petir. Ucapan istrinya membuat Yongki marah. Karena dia juga belum tahu kesalahan apa. Sedangkan tadi, Indriya sudah tahu kalau Yongki tidak benar-benar mengkonsumsi. Apakah kamu sakit? Ayo kita masuk ke dalam dan kita bicarakan baik-baik. Pujuk Yongki merangkul istrinya. tetapi Indriya menghempaskan tangan Yongki dengan kuat. Aku tidak butuh lagi dan semua janjimu hanya palsu. Elak Indriya mencoba kabur. Tetapi Yongki langsung memeluk. Apa salahku? Coba katakan. Pintai Yongki. Lepaskan aku, Mas. Aku sudah tidak sanggup lagi jadi istrimu. Jadi aku kau jatuh.